...tangkap, itu apa sikap dan tindakan dokter, apakah takut atau tetap menyuarakan tentang kebenaran dan ilmu yang dimiliki oleh dokter sebagai dokter dan pengalaman-pengalaman selama ini. Jadi sebenarnya kini ada aturan bahwa pasien yang terdeknosa COVID ini harus diberikan obat yang sesuai dengan aturan protokol pengobatan COVID. Nah kalau tidak mengikuti protokol itu nanti nggak akan diganti ruti oleh pemerintah. Nah kemudian yang kedua dokter-dokter sudah tahu pun akhirnya ya tidak memberikan obat sesuai dengan hasil hidup masa alat. Nah jadi sebenarnya yang banyak dukung pernyataan saya dokter-dokter praktek, justru kalau di rumah sakit kan memang sudah ikut aturan protokol, mereka juga nggak bisa apa-apa. Oke dipersihkan dok, apa solusinya untuk Indonesia? Jadi solusinya ya memang satu, kita harus ini nih, alat yang salah dia mengasal, rapid pernah dipakai lalu kemudian nyatakan tidak akurat. Berarti kan bukan wabah virus, seharusnya kan stok lihat ini adanya wabah virus, tapi ini kan kemudian apa, ganti alat PCR. Jadi kematian yang di awal-awal pandemi, demi menjaga keamanan, jadi semua kematian di rumah sakit itu dinyatakan meninggal karena COVID. Sambil menunggu hasil pemeriksaan PCR, waktu itu kan senternya untuk pemeriksaan sampel ini kan ada yang di Surabaya sama Jakarta. Nah dua minggu kemudian, jadi semua kematian di rumah karena hipertensi, penyakit jantung, semua yang terlihat penyakit yang memang sudah ada sebelumnya, pasien-pasien yang memang sudah dalam perawatan lama, itu dilaporkan karena COVID. Dan ini sudah terlanjur diberitakan di WDTV pagi, siang, malam, meninggal karena COVID. Berbicara tentang COVID ini harus dipaham dengan profiku yang BNBP, Satgas Tugas. Nah jadi undang-undang wabah ini, peran TNI dan PORI ini yang lebih dominan. Oke, nampaknya dokternya semakin bijak dan semakin oke. Jadi wakil ketemu partai Bandai, semangat dong. Karena partai merupakan satu-satunya perjuangan, mudah-mudahan partai-partai oleh GAPI nanti bisa, selama ini rakyat tidak percaya lagi, mudah-mudahan partai Bandai bisa dipercaya menjadi bagian dasar. Di situ ada dokter Lois, kemudian tetap semangat ya. Di mana janji-janji kita ini, semua korban-korban PHK pada masa pandemi ini akan kita pulihkan kembali, kita normalisasi kembali. Mengganti biaya-biaya kerugian mereka dulu yang dipecat berapa kali, berapa bulan, kalau perlu ditambah dengan denda dan bunga-bunga lanjut untuk kesejahtera masyarakat. Kedua, kita melakukan investigasi kembali kepada korban-korban kematian ini, apakah dia meninggalkan salah penindakan, ataupun salah pengobatan, ataupun salah obat. Nah, di sini dokter dan teman-teman juga akan menjadi memimpin kementerian kesehatan, tapi dokter tadi keberatan. Tetap akan mengembalikan kementerian kesehatan kepada yang lebih ahli, di antara yang adalah Siti Padilah, Profesor, dan Pak Terawan. Antara dua, satu jadi banyak. Karena pemerintah menggantikan pemerintah kesehatan dengan tenaga profesional, dagang. Jadi hitungan-hitungan dagang itu lebih alinuklir. Iya, makanya kan sesuai dengan perannya, bom nuklir. Jadi vaksin ini sebenarnya segini jaka biologis. Oke, sukses selalu ya dokter. Terima kasih. Oke dokter, apabila Partai Pandai nanti menang pemilu, aku bu dokter sebagai bagian daripada Partai Pandai, apakah strategi kita adalah janji politik kita kepada masyarakat. Bahwa kita akan mengganti kembali kerugian-kerugian material maupun imaterial. Kepada korban-korban PHK, kepada masyarakat yang tidak bekerja, kemudian kepada korban-korban yang meninggal dunia karena COVID, kita akan ganti rugi. Kemudian kepada perusahaan-perusahaan yang bangkut, gulung tikar, gara-gara kebijakan ini, akan kita ganti rugi semua. Kita menggambarkan bahwa utang jalan tol pun kita harus ganti, apalagi utang nyawa terhadap masyarakat. Kemudian kita akan mengakukan pemakaman ulang kepada korban-korban yang meninggal di pemakaman COVID tersebut dengan cara yang agama masing-masing. Minta dokter, bagaimana? Ya, setuju. Memang harus seperti itu ya. Karena ini kan kematian COVID ini kan bukan karena virus, tapi salah penanganan yang diakibatkan kesalahan diagnosa alat. Jadi kalau alat sudah salah diagnosa, pasti obat itu salah. Obat salah, penanganannya juga salah. Jadi semua kematian yang katanya COVID itu bukan karena virus, tapi karena keracunan obat. Tetap dokter berpenuhi bahwa COVID bukan karena virus, tapi karena keracunan obat. Iya, terapi akar obat ya. Kenapa pihak rumah sakit maupun pihak kedokteran maupun perawat membiarkan ini? Oke deh, dokter dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, semua menanti komentar-montar ilmu-ilmu perjuangan dokter. Semoga tidak berhenti itu bersuara terus memperjuangkan kebenaran ini. Semangat terus ada yang disampaikan buat kawan-kawan pandai di Timur maupun di Barat dan di Pulau Jawa ini. Nah, jadi pesan ini kan sekarang tidak ada virus yang varian Omikron. Nah, itu kan sebenarnya karena apa? Kentrell, keracunan Kentrell. Apa itu keracunan Kentrell? Jadi kan desinfektan itu disemprot dari udara. Nah, ini polusi yang katanya BAB Aldo. Terus kemarin WHO juga akan membenarkan pernyataan itu bahwa memang karena polusi udara, kalau dicek PCR itu kan pasti positif. Nah, sementara kalau sudah namanya keracunan Kentrell, dikasih obat-obatan itu jadi memperparah keadaan keracunan itu. Harusnya ya kalau di kondisi keracunan, ya obatnya sama seperti keracunan pesticida biasa. Dikasih antodokin. Terus kalau misalnya terjadi demam, itu nggak boleh diberikan obat penurunan demam. Karena kalau misalnya dikasih obat penurunan demam seperti parastamol itu nanti akan memperlambat penimpuhan. Apa yang dokter inginkan dengan pemerintah? Kan sempatkan dokter dibungkam, sempat dimasukkan ke dalam penjara dulu. Apakah dokter akan menantang mereka secara debat terbuka, secara ilmiah dan ilmu kedokteran? Jadi kalau ada yang menentang pernyataan-pernyataan saya itu, saya terima. Tolong ya, buatkan aja untuk debat ini. Karena saudara awal itu menentang memang, siapa yang tidak sepaham dengan saya, buat aja acara debat ini. Apakah dokter bagian daripada dokter Aldo juga yang... selamat menikmati. Goyang padai, goyang padai Goyang padai